Orang yang datang di akhirat dengan membawa banyak amal soleh, sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi dia itu punya sangkut paut sama manusia, banyak. Pernah menzolimi, pernah memukul, pernah merampas, pernah menghina, pernah punya hutang. Maka satu persatu amal solehnya pun diambil dan habis. Empat hal yang harus disegerahkan. Empat hal ini jangan ditunda-tunda. Qol Al-Musanif, pengarang kitab ini mengatakan, Yan bagil isra'u fi arba'ati asya'ah. Dianjurkan untuk mempercepat empat hal berikut. Sebetulnya terburu-buru dan mempercepat sesuatu itu adalah pekerjaan syaiton. Sebagaimana sabda nabi, Al-ajalatu minash syaiton, terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Kecuali, kata para ulama, pada empat hal ini. Ini empat hal memang harus diburu-buru. Ini empat hal memang harus dipercepat. Apa saja? Yang pertama, Al-mayitu idha mata. Jenazah kalau sudah benar-benar meninggal dunia. Yan bagi idha jaro alaihil amru an yubadiru bitajhizihi idha tahak kokok mautuhu. Kalau jenazah sudah terbukti dan benar-benar meninggal dunia, maka harus cepat-cepat diurus. Mulai dari dimandikan, di kafani, disolatkan, dan dikuburkan. Makanya saya enggak setuju kalau sholat jenazah itu banyak acaranya. Sholat jenazah, zikirnya lama banget. Habis nyolatin, zikir lama banget. Enggak usah lama-lama. Zikir cukup lima menit, kayak tadi kita zikir tuh. Kulhu tiga kali, al-falak sekali, anas sekali, langsung loncat-loncat-loncat. La ilaha illallah, enggak usah banyak-banyak, cepat. Habis itu selesai, angkut. Makanya saya enggak setuju kalau acara sholat jenazah itu sambutannya lama. Kemudian ada ceramahnya. Lohah, jangan pakai ceramah, Pak. Sholat jenazah, entar. Tahlilan aja pakai ceramahnya, ya. Iya. Karena memang harus disegerakan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada mayid yang sudah benar-benar terbukti dia meninggal dunia, langsung segera dinaonkan, diurus jenazahnya, ya. Saya pernah bilang ke mertua saya, Mi, anak umi enggak bisa ngurusin saya. Wah, mertua saya harus melototin. Anak umi enggak bisa ngurusin saya. Buktinya saya gemuk. Enggak bisa ngurusin. Ya, bisanya gemukin. Itu orang mertua saya, saya bercandain begitu. Awalnya melototin saya. Akhir-akhirnya, aduh. Iya. Saya mau bercanda sama mertua saya. Wah, rada-rada parah. Saya mau bercanda, saya mau kawin lagi. Ada yang berani di situ sama mertua. Bercanda mau kawin lagi. Luas, saya mau bunur-buntu omel ini tuh. Cuman abis itu kita ketawa lagi. Makan bareng lagi. Saya udah ngeliat mertua saya cembrut nih. Saya langsung beliin apa gitu. Mi, ini kesukaan umi ya. Bagai ini dia sayang banget sama saya. Bersama mertua 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 sendiri ya. Bersama kita lidahnya. Asya Allah. Iya. Jadi kalau sama mertua mah kita harus pinter-pinter nyenengin ya. Selain ngeselin juga. Saya termasuk mantu yang paling ngeselin tapi ngangenin ya. Kalau nggak ke Bogor ditelepon terus. Kapan ke Bogor? Kapan? Lah kan saya sering ngeselin umi gitu ya. Harus ngeselin selain umi. Iya. Kadang saya nganter istri saya ke Bogor. Istri saya bilang. Ngapain sih ke Bogor terus gitu kan. Saya bilang. Mumpung ibu kamu masih hidup. Karena kalau saya berbuat seperti ini kepada mertua saya. Nanti saya punya menantu akan berbuat seperti itu kepada saya. Kalau saya misahin kamu dengan orang tua kamu lama nggak ketemu. Padahal mertua kangen pengen ketemu. Iya. Atau misalkan saya berantem terus sama mertua. Nanti saya punya menantu begitu juga. Sering berantem. Mau menantu. Anak kita dipisahin sama mantu kita. Ya. Karena ya namanya hidup ya seperti itu. Hukum karma. Sunnatullah. Watil kal aiyya munuda wiluha bayinan nas. Hari-hari terus berganti. Waktu terus berputar. Apa yang kau lakukan pada orang lain. Itulah yang akan orang lain lakukan padamu. Makanya kalau pengen punya mantu baik. Pengen punya menantu yang nurut. Sekarang waktunya kita baik sama mertua. Waktunya kita nurut sama mertua. Waktunya kita nyenengin mertua. Tuh. Ya. Nah jadi seperti itu ya. Ini nyambung ke mertua-mertua. Lagi nyeretain mayit. Nah. Masalah mertua ntar. Ini ada pembahasannya. Mayit. Kalau sudah terbukti meninggal dunia. Maka cepat-cepat urus jenazahnya. Jangan ditunda-tunda. Wal bintu idha ja'a khatibuha zawwijha. Atau zawwajaha. Seorang anak perempuan jika sudah dilamar. Maka percepatlah akan nikahnya. Jadi jarak lamaran dan nikahan itu jangan lama-lama. Ini mah jarak ngelamar sama nikah dua tahun. Lah keburu di... Iya. Ditikung temen. Kemana-mana tunangannya dibawa. Ngumpul sama temen dibawa. Temen yang ngeliat cakep juga. Ditikung lah. Makanya jangan lama-lama. Karena begini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada setan yang tugasnya itu untuk menghancurkan hubungan suami istri. Namanya A'war. Bukan Anwar ya bukan. Ada Anwar. Bukan Anwar. A'war. Ya. Ada setan namanya A'war. Itu khusus. Dia spesialisnya untuk menghancurkan hubungan rumah tangga. Jadi dia itu selalu bisik kepada suami. Kalau istrinya itu jelek. Istrinya itu kurang terawat. Istrinya itu banyak kurangnya. Dan dia selalu membisikkan kepada suami. Bahwa perempuan-perempuan lain itu lebih cantik. Lebih indah daripada istrinya. Sehingga laki-laki itu sering berhayal. Waduh enak nih nikah lagi. Apalagi sama yang soleha. Yang akhlaknya baik. Di rumah sama cocotnya kayak speker musola. Itu itu kerjaan si A'war. Hati-hati ya. Dia itu kerjaan membuat diri kita. Memiliki pikiran buruk terhadap istri kita. Sama istri si A'war juga ngebisikin istri kita. Wah punya suami begitu. Noh liat suami tetangga. Waduh. Noh liat suami anu. Jadi dibikin kita gak akur. Ya. Makanya hati-hati dengan godaan si A'war. Hati-hati jangan dipelesetin. Anwar. Nah begitu pula ketika seseorang ingin membina hubungan serius. Suatu pernikahan. Itu akan dihalang-halangi oleh si A'war ini. Ya. Jadi ketika seseorang belum halal. Pacaran. Maka si laki-laki itu akan menganggap si perempuan adalah wanita paling cantik di dunia. Makanya ketika pacaran itu ditawarin cewek manapun dia gak mau. Walaupun yang ditawarkan itu sangat cantik. Lebih daripada pacarnya. Karena itu si A'war itu ngebuat buta. Nih perempuan paling cantik nih. Pacarmu. Supaya apa? Supaya zina. Supaya maksiat dan lain sebagainya. Tapi ketika si laki-laki ini mulai ke arah serius. Mulai ke arah yang halal. Akhirnya dilamar. Si A'war dia merubah strategi. Ya. Yang tadinya dia itu mendekatkan terus dengan si perempuan itu. Si laki-laki ketika belum melamaran terus didekatkan biar zina. Tapi ketika sudah melamar itu akan dijauhkan oleh si A'war. Dibisikin. Tuh lihat. Ternyata perempuan lain banyak yang lebih. Ternyata pilihanmu sama saja dengan wanita-wanita yang lain. Nanti laki-laki itu ya punya pandangan seperti itulah. Kok habis dilamar. Perempuan yang selamar. Ternyata sama sama perempuan lain ya. Kira-kira dia doang yang cakep. Eh yang lain banyak yang cakep juga. Sama ya. Tuh dibuat seperti itu. Setelah menikah. Halal. Si A'war bisikannya lebih kencang. Dia bilang. Ternyata perempuan lain lebih cantik. Dan lebih bagus daripada. Istrimu. Itulah keadaan. Laki-laki ketika dia sudah menikah. Apalagi semakin lama usia pernikahan ya. Semakin geleh. Mbak istri. Menigelh. Soalnya ayah nunggu segitu. Ayah nunggu. Keselun banget. Tapi ntar cerai-cerai. Aduh Masya Allah. Ada dua orang. Berantem terus. Udah tua Pak. Udah punya cucu. Iya. Berantem terus. Ini suami istri. Air datang ke saya. Suaminya bilang. Pak Ustaz. Istri saya begini. Begini. Pak Ustaz. Suami saya juga begini. Begini dan begitu. Saya ketawa aja. Loh kok Pak Ustaz ketawa. Kita lagi ngadu masalah ini. Ustaz ketawa. Saya bilang. Bapak. Ibu. Udah berapa tahun berumah tangga. Dapuluhan tahun Pak Ustaz. Berantem terus. Begini. Iya Pak Ustaz. Saya tanya. Kok gak cerai-cerai? Pada diem akhirnya. Oh iya ya. Kita berantem terus. Tapi gak cerai. Cerai. Saya bilang. Itulah yang namanya cinta sejati. Berantem terus. Tapi gak cerai-cerai. Kalau gak cinta. Mereka cerai. Pak Bu. Saya bilang. Iya ya. Akhirnya akrab. Akhirnya bisa saling mengerti. Dan memahami. Yang tadinya suami. Kalau ngeliat istri. Itu protes mulu. Kamu kenapa begini? Kenapa begitu? Istri juga sama. Kamu kenapa begini? Kenapa begitu? Setelah saya bilang gitu. Ini mah tinggal pemahaman aja. Kalau sampai Bapak Ibu pisah. Penyesalan yang sangat mendalam. Akan terjadi. Kenapa? Buktinya puluhan tahun berantem. Tapi gak pernah cerai. Itu menandakan cinta yang begitu besar. Tinggal pengertiannya aja. Oh sekarang itu masalah. Ya. Jadi begitu ya. Nanti nih. Kalau udah nikah nih. Otoy walim. Nah. Ini kan jadi ada ilmu ya. Jadi apapun pertengkaran yang terjadi. Di dalam rumah tangga. Itu mah cuma bumbu-bumbunya aja. Ya. Kayak permen nano-nano. Tahu permen nano-nano? Manis, asam, asin. Emang begitu rumah tangga mah? Ada manisnya. Ada asamnya. Ada asinnya. Kalau manis terus mah diabetes. Gak nih mat rumah tangga ya. Jadi seperti itu. Saya bilang sama istri saya. Istriku. Kalau kita berantem. Ya. Fahami. Itu kehidupan rumah tangga. Dan ketika kita akur. Itulah memang yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan over thinking. Ketika berantem sama istri itu. Mikir cerai. Mikir ini. Itu gaplok. Dan lain. Sebagai jangan. Ya. Iya. Makanya kalau yang jago silat. Kayak otoy itu. Iya. Begitu punya istri. Tolong beli yang apa? Petinju itu. Iya beli itu tuh. Sedihkan dirumah. Takutnya istrinya ngeselin. Ya kan. Kan kalau lagi berantem. Ada. Pelapiasannya. Jangan kelemari. Baru beli minggu kemarin 3 juta. Dibolong. Rugi. Seperti itu ya. Itu yang ke. Dua. Jadi kalau sudah punya tunangan. Anak perempuan kita. Sudah punya tunangan. Maka cepat-cepat. Belum lama. Di daerah kita. Ada suami. Dua orang. Laki-laki dan perempuan. Udah pacaran lama. Akhirnya tunangan. Nah. Ketika. Tunangan itulah. Si laki-laki berpikir. Ah sebentar lagi. Juga jadi istri saya. Akhirnya diapain. Apa? Bahasa ini apa? Diginin. Hahaha. Emang baju. Iya. Akhirnya. Pakai bahasa yang agak lembut. Digunakan. Digunakan. Ya. Akhirnya. Dia berpikir. Sebentar lagi halal. Akhirnya zina. Hubungan badan. Setelah hubungan badan. Biasa. Kemana-mana bareng. Akhirnya apa? Sebelum menikah. Kecelakaan. Dua-duanya kecelakaan. Tapi sayang. Si laki-laki meninggal. Nah. Coba udah digituin. Kecelakaan. Meninggal. Ternyata si perempuannya apa? Hamil. Masya Allah. Itu. Kumaha ceritaan. Ya. Makanya. Pesen para ulama. Jangan lama. Lama. Tuh. Apalagi sebelumnya udah. Pacaran lama. Kemudian tunangan. Jangan lama-lama. Takut kejadian seperti itu. Walmun karu idha ro'ahu an yubadhi ro'ila inkarihi wa izalatihi. Sebuah kemungkaran. Apabila terlihat. Maka harus cepat-cepat dihilangkan. Ngeliat satu kontrakan mencurigakan. Ada perempuan. Kadang laki-laki main ke situ. Ditutup pintu dari dalam. Harus segera diambil tindakan. Ya. Orang yang tahu lapor. Ke tokoh masyarakat. Lapor ke tokoh agama. Nanti tokoh masyarakat dan tokoh agama berdiskusi. Bagaimana caranya. Untuk menghilangkan kemungkaran ini. Dinasehati. Begitu muncul bibitnya. Langsung dicabut. Dihilangkan. Ya. Karena kalau didiamkan. Waktu itu cuma satu. Satu pintu. Kalau didiamkan. Itu bisa jadi apa? Sepuluh pintu. Satu kontrakan semuanya. Kayak di Pasir Konci. Pasir Konci itu kan Los Angeles-nya Cikarang. Apa aja di situ Pak? Ada apa aja ada di situ? Wah itu kalau di kontrakan sana. Pasir Konci yang belakang itu deket empang. Wah malam-malam pada mabok itu depan kontrakan. Ya. Nyanyi-nyanyi segala macem. Karena memang yang kontrak di situ. Ya yang kerja-kerja di pijit-pijit plus-plus. Ya. Yang mabok jam 11 malam pulang pada naik motor sambil mabok dan lain sebagainya. Padahal dulu di situ ada ulama besar. Namanya Raden Mama Bakri. Kalau ngaji itu udah kayak pasar Pak. Ya. Tapi sekarang Masya Allah. Itu jadi Los Angeles. Los Angeles-nya Cikarang. Di situ apa aja ada itu? Anaknya pada misah-misah ya. Nggak ada yang nurusin. Cucunya di sini soalnya. Hehehe. Soalnya ngambilin gerasi tua nih. Gerasi tua. Udah. Tapi sekarang Alhamdulillah kemarin pas ada demo itu. Kita demo besar-besaran. Akhirnya. Yang punya kontrakan juga ketakutan. Sebelumnya yang punya kontrakan. Nge-apa? Ngebelak terus. Ya ngebelak terus. Sekarang Alhamdulillah yang punya kontrakan juga udah. Dikit-dikit udah mulai ngaji sama kita. Jadi sekarang tuh udah kurang peduli. Dulu kan kalau. Yang masuk itu. Yang itu dibelain terus kan. Kalau sekarang udah silahkan Pak Ustadz. Ada Pak Haji Sugar di sana. Ada yang kemarin tuh yang sampai. Eksekusi ke kontrakan-kontrakan gitu kan. Ada Haja. Siti Latifa. Dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai-mulai tuh. Berkurang. Nggak kayak kemarin-kemarin. Nah jadi seperti itu. Lihat kemaksiatan langsung hilangkan. Jangan sampai menjamur. Waddin yang keempat. Waddain yang keempat. Iza kana inda ka syai'un badir ila qadahu. Yaitu hu. Hutang. Jadi hutang itu jangan ditunda-tunda ya. Pesan Nabi di dalam suai Bukhari. Man kanat lahu madlamatun. Min akhihi min syai'in. Aw'irdin. Fal yatahallalu minhul. Ya'um. Barang siapa yang punya sangkut paut dengan manusia. Maka selesaikanlah sekarang juga. Kata Nabi. Min kobli'an ya'tiya ya'umun. La dinarofihi waladirham. Sebelum permasalahan itu sampai pada satu hari. Dimana dinar dirham tidak lagi manfaat. Artinya jangan sampai permasalahan itu. Permasalahan dengan manusia. Baik hutang. Menzolimi. Menyakiti. Dan lain sebagainya. Jangan sampai terbawa ke akhirat. Iya. Kalau di dunia itu masih gampang. Masih bisa minta maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai terbawa ke akhirat. Itu urusan runyem. Taruhannya itu amal soleh kita. Pahala kita. Sholat. Ngaji semua itu jadi taruhan. Makanya di dalam sebuah khur yang lain. Kata Nabi. Di akhirat nanti ada orang yang muflis. Bangkrut. Sahabat bertanya. Wai Nabi siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi. Orang-orang yang bangkrut di akhirat. Adalah orang yang datang. Manja ayaw mal qiyamah. Bisholatiha wa zakatiha wa wakiro atil quran dan lain sebagainya. Orang yang datang di akhirat dengan membawa banyak amal soleh. sholat, zakat, sedekah dan lain sebagainya, tapi dia itu punya sangkut paut sama manusia banyak, pernah menzolimi, pernah memukul, pernah merampas pernah menghina, pernah punya hutang maka satu persatu amal solehnya pun diambil dan habis kalau habis maka ya sudah tempat kembalinya adalah ke makanya punya permasalahan dengan manusia harus cepat-cepat selesai nah itulah empat hal yang harus diburu buruk dan harus disegerakan